Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bagaimana kabar ada di hari ini Berjumpa lagi bersama saya Aikal Uda Dalam program yang sangat istimewa Cangkir Wakil Rakyat Cangkruan Interaktif Bareng Wakil Rakyat Dimana di kesempatan Kali ini saya bersama dua Narsumber yakni Jajaran Legislatif DPRD Kau Fatir Madiun Dimana nanti kita juga akan membahas terkait dengan Sebuah tema yang saat ini Harus benar-benar dibahas seperti itu Pemirsa dan seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Kabupaten Madiun ini Merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur Karena hasil panen dari sektor pertanian Ini sangatlah memuaskan Kita benar-benar harus memberikan apresiasi kepada para petani Karena hasil dari Pertanian mereka itu sangatlah luar biasa dan Harus menjadi prioritas utama Di Kabupaten Madiun Nah untuk membahas tema kita di kesempatan hari ini Terkait dengan sektor pertanian Perkebunan dan Horticultura Kita sudah bersama dengan dua Narsumber Dari Jajaran Pimpinan Legislatif DPRD Kau Fatir Madiun Yang pertama ada Dr. Andes Mujono MSI Selaku Wakil Ketua DPRD Kau Fatir Madiun Bagaimana kabarnya Pak Bujano? Alhamdulillah kabar baik Masa baik Oke Baik berikutnya Ada Bapak Kuat Edi Santoso Laku Wakil Ketua DPRD Kau Fatir Madiun Assalamualaikum Pak Kuat Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya di hari ini Pak Kuat? Alhamdulillah sehat Sehat Pak ya? Tetap semangat? Semangat Apalagi ini kan bulan-bulannya sangat luar biasa Harus berusaha dari pandemi Untuk berubah menjadi endemi Tapi kita tidak membahas terkait dengan pandemi Tapi kita membahas terkait dengan Sektor pertanian Perkebunan dan Horticultura Baik kita langsung ke Pak Mujono terlebih dahulu Pak Mujono ini kan terkait dengan Perkembangan pertanian di Kau Fatir Madiun Kira-kira saat ini bagaimana Pak Mujono Untuk perkembangan pertanian di Kau Fatir Madiun sendiri? Pak Mujono Tidak dipungkiri bahwa Kepotan Madiun Sudah ditetapkan sebagai penghasil pangan Atau lumbung pangan di Jawa Timur bagian barat Kepotan Madiun itu bagian dari Lumbung pangan yang sudah ditetapkan Provinsi Jawa Timur Makanya untuk itu Kita targetkan di tahun 2021 itu sekitar 550 ribu ton Realisasinya 615 atau 620 ribu ton Ini bisa dilihat berarti Bahwa kita itu dipungkuk sebagai lumbung pangan Kita bisa lebih produktif Kedepan harapan saya Harapan masyarakat Betul-betul menjaga kualitas Dan menjaga produksi Agar ketahanan pangan bisa terjaga Apa yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur Madiun harus men-support Produksi dalam mereka menjaga ketahuan Nah, apalagi kan Kabupaten Madiun kan merupakan salah satu daerah Lumbung pangan di Jawa Timur bagian barat Jadi dari Kabupaten Madiun sendiri pun Juga harus menjaga itu Pak ya Sebutan dari Lumbung pangan Jawa Timur Kalau Pak Kuat mungkin bisa menambahkan Pak Kuat Selain kita konsentrasi Konsentrasi karena kita lumbung pangan Memang pemerintah hari ini Memang ini salah satu prioritas Salah satu prioritas Jadi prioritas di pembangunan Di RPCMD kita Ini di sektor pertanian ini Salah satu prioritas Yang di antara 10 prioritas Jadi ada peningkatan sarana Dan prasarana di pertanian Ini jadi fokus kita juga Ini yang Makanya Pak Pernah tetap Ini jadi pengawal ini Untuk menjaga ini Kalau tanpa kita serius dengan sebuah target Target ini harus masuk prioritas Dan ini masuk di perubahan RPCMD kita Yang kemarin Artinya kita serius Berarti harus di target Pak ya Karena dengan target nanti Tantangan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Madiun Oke, baik Nah, ini yang sampai saat ini Pak Mungkin banyak masyarakat di Kabupaten Madiun Dan mungkin di luar Kabupaten Madiun nih Pak Ini terkait dengan Setiap musim panen nih Pak Petani ini kan dihadapkan dengan harga gabah Yang mungkin cenderung turun Itu mungkin hampir terjadi setiap musim panen Ini kira-kira bagaimana Pak Kalau tanggapan dari DPRD? Pak Kuat dulu mungkin Memang ini kan Sesuai Kalau kita pandang ini kan Situasi klasik ya sebenarnya Situasi klasik Karena ini hukum pasar sebenarnya Memang kita harus pandai-pandai mensiasati Ini kehadiran pemerintah memang dibutuhkan Dibutuhkan Manakala ini Lagi panen raya Terutama ini Produksi melimpah kan Hukum pasar kan berlaku di sini Benar Nanti harga mesti turun Bagaimana petani tidak rugi Ini ya memang pendekatannya ada dua Yang pertama Keberanian petani untuk menahan Menahan gambar itu tadi Pak Menahan Yang kedua Pemerintah dalam pendampingannya adalah Ini ada kredit ketahanan pangan Bagaimana ini Akses ke sini Masyarakat lebih Lebih didampingi Ini menjadi progres Jadi ini bisa berjalan baik Kalau ini petani nanti Bisa menahan Otomatis tidak akan jatuh Yang kedua Selama menahan ini Petani kan yang satu-satu harapannya Kan juga Dari penjualan ini Tapi kalau didampingi dengan Ketahanan pangan Untuk menggarap lagi Kita masih bisa Masih bisa Memang harus ada pendekatan seperti itu Nah inilah Pemerintah harus ada Oke Nah jadi Masalah klasik yang sering terjadi kan Ketika panen Gagapa turun Itu yang harus didampingi Dari pemerintah sendiri Pak ya Ketahanan pangan tadi Pak ya Agar nanti ketika panen Tidak langsung dijual Disimpan dulu Untuk stok berikutnya Seperti itu bisa Pak ya Menahan gabah tersebut Begitu ya Kalau Pak Mujuan bisa menambahkan Terkait tanggapan DPRD Jadi Terkait harga Gabah saat panen Jatuh itu Itu sudah Bertahun-tahun Dan itu tidak hanya Di Kabupaten Madun Ini menjadi problem Di semua wilayah Untuk itu Pemerintah juga harus hadir Pas kapanen itu Apa yang harus dikerjakan Apa yang harus diperbuat Apa yang harus dilaksanakan Terhadap para petani Saat panen Tentunya Sampaikan Pak Kuo tadi Ada pendampingan Bagaimana Hasil produksi itu Ada nilai tambah Setidak hanya Langsung panen Dijual di sawah Seperti itu kan Tidak ada nilai tambah Pendampingan dalam rangka Bagaimana nilai tambah itu Diperoleh Mungkin dibantu Alat jemur Sarana perasarana Di sebuah kelompok tani Mungkin dibantu Mesin pengering Mesin pengering Atau Pembersih Apa itu Panenan Seperti itu Dalam rangka Meringankan beban Para petani Karena Pak Kalau ini tidak dibantu Tentunya petani itu Tahunya hari ini Panen Hari ini kita jual Itu tidak ada nilai tambah Sudah Kita kalah dengan Teng pula Hari ini panen Kita jual sudah Tahunya kan hari ini Panen dijual Untuk ngerjakan lagi Bahkan untuk Kebutuhan Di rumah Dan sebagainya Itu tidak ada nilai tambah Tapi kalau ada Kehadiran pemerintah Dalam kesampaikan tadi Itu akan ada nilai tambah Dan Dalam rangka Menunggu Saat disimpan Itu juga harus ada Semacam Bantuan Kredit Kredit lunak Itu dalam rangka Menahan itu Juga perlu Waktu Perlu Biaya Dan sebagainya Ada kredit lunak Untuk biaya Gara berikutnya Kadang-kadang kan petani Itu begitu panen Dijual untuk Gara berikutnya Kalau ini ada Ada kredit lunak Pemerintah hadir Pemerintah kawatan Juga punya BPR Pemerintah kawatan Hadir dalam rangka Memberikan kredit lunak Untuk petani Biar bisa menggarap Untuk kredit berikutnya Gabah masih Tersimpan utuh Nah ini Salah satu solusi Bagaimana ada nilai tambah Hasil produksi Jadi pemerintah pun juga Akan tetap hadir Pak ya Sebenarnya Pak ya Akan tetap hadir Meskipun para petani Sebenarnya ingin menjual Gabah itu Untuk tanam berikutnya Nah tapi Sebenarnya pemerintah Menyediakan kredit lunak Tadi Oke Nah sebenarnya Seperti itu Pak ya Oke Nah apakah mungkin Diperlukan juga Kerjasama dengan Penyerapan gabah Dari Perung Buloka Seperti itu Pak Pak Kuat atau Pak Ujian mungkin Bisa juga Bisa juga Kita sambungkan Dengan Perung Buloka Ini produksi Tapi Birokrasinya Kualitas kan juga harus Bisa mengikuti Standar Bulok Kelompok Kelompok tani kita Juga ada pendampingan dari dinas Bagaimana Mengelola gabah panen itu Menjadi kering Diling Standarnya Bulok Itu juga harus Berproses Benar Dan itu butuh waktu Kalau bagus hasilnya juga Tentunya akan ditampung Dengan nilai Yang lebih Yang lebih Ada proses juga Ada proses Pak ya Jadi tinggal Pertani ini Benar-benar harus juga Pintar mengambil celah juga Pak ya Harus menahan gabah tadi Mungkin ada Bantuan kredit lunak Dari pemerintah juga Itu harus dimanfaatkan Agar nanti gabah Dari panennya tadi Tidak langsung dijual Seperti itu Pak ya Nah ini permasalahan lain Pak Selain harga gabah Yang turun Begitu Pak ya Setiap kali musim panen Menjadi sebuah masalah klasik Di Kabupaten Madun Dan Kabupaten sekitar Mungkin seperti itu Pak ya Nah dengan permasalahan pupuk Nah itu Pak Mujono Itu kira-kira gimana Pak Mungkin bagaimana Dengan permasalahan pupuk Yang saat ini terjadi Ya jadi kalau Pupuk itu Kebutuhan pokok Untuk petani Dalam rangka Bagaimana produksi terjaga Atau bagaimana produksi Harus meningkat Pupuk itu nutrisi Yang penting untuk pertanian Memang hari ini Kalau kita berpacu Berpicu pada Pupuk subsidi Itu Kurang Kurang Pak Kurang Tapi kalau kita ada Andalkan non subsidi Harganya Mahal Mahal Oke Nah bagaimana Pemerintah hadir memberikan Pupuk alternatif Tapi tidak mengurangi kualitas Untuk produksi Biar tetap terjaga Itu Perlu Tapi pemerintah Pemerintah Perancita pemerintah Harus hadir Manakala Masyarakat kita itu Perlu pendampingan Benar Ini kami Selaku DPRD Mendorong Dinas pertanian Yang Membidangi Ini harus Dekat dengan petani Dekat dengan kelompok Bagaimana Para penyuluh itu Paham Situasi saat ini Nah Seperti itu Mas Haikal Apakah juga mungkin Dari jajaran DPRD ini Mengarahkan Untuk beralih ke Pupuk organik Seperti itu Itu pasti Pasti Pak ya Karena Kita Untuk menjaga Harga tanah Ini memang tetap Tetap ya Harus kembali Tetap Memang ini Alternatif Banyak alternatif sebenarnya Jadi bisa dibilang Kalau dari Dinas pertanian pun Maupun dari petani sendiri Itu harus Berani melangkah Pak ya Berani melangkah Untuk mencoba hal yang baru Kalau harga pupuk kimia tadi Mahal sekali Mungkin bisa dicoba Untuk pupuk organik Seperti ini Bisa Nah itu memang Salah satunya itu Memang Memang Petani kita kan Sudah terbiasa Dengan pupuk-pupuk kimia ya Dengan Menciasati Yang pertama yang saya sampaikan Kalau memang Masih kedergantungan Sangat tinggi Oke Tetapi kan Bagaimana Pupuk subsidi ini Sangat sedikit jumlahnya Benar Terbatas Pak ya Makanya ada Dicoba dengan pupuk non subsidi Itu bagaimana Dengan angka Dengan pembiayaan Rupiah yang Keimbang Tapi hasilnya Lebih maksimal Tapi tidak lupa juga Tidak harus ada alternatif lain Pupuk-pupuk Non kimia Ini memang harus Dikembangkan Nah seperti itu Pak ya Agar nanti juga kualitas Dari tanah itu pun juga Terjaga Pak ya Terjaga Nah seperti itu Jadi tidak selama Selamanya Harus memakai pupuk kimia Petani pun juga harus berani mencoba Untuk memakai pupuk organik Tadi Pak ya Agar selain Biaya lebih murah Juga kualitas Unsur harga Di dalam tanah itu Pak ya Itu dapat terjaga Seperti itu Pak ya Nah baik Kita ke Yang lain Pak Terkait dengan Pupuk Kemudian harga jual gabah Yang turun Nah kira-kira Pengawasan dari DPRD sendiri Terhadap sektor pertanian Bagaimana Mungkin Pak Mujono Jadi DPRD juga sering koordinasi Dengan dinas pertanian Bagaimana Aspirasi masyarakat yang berkembang Melalui teman-teman DPRD Saat jaring aspirasi itu juga Ada respon balik Ada respon balik Dan kita tidak Apa Tidak menutup kemungkinan Masyarakat itu Petani kita itu Hanya bertani Padi Itu bagaimana Mensiaksati situasi pupuk Yang seperti itu Kita ya juga Bisa mengalihkan Pada polo wijo Holti Seperti itu Makanya kan Banyak alternatif Darah rangka meningkatkan Hasil petani Hasil dari petani Itu banyak Banyak Apa ya Peluang Bisa di holti Bisa di polo wijo Itu harus dikembangkan Biar Biar Ini sesuai aspirasi Di masyarakat Dan tentu Ini perlu pendampingan Dari Dinas terkait Misalnya yang mau nanam Holti bagaimana Buah-buahan itu Pendampingannya bagaimana Jangan biarkan Masyarakat sudah pinter Tapi kalau Dinas hadir Itu kan Bagaimana menjaga produksi Akan lebih baik Termasuk yang lagi bombing Saat ini Porang Bagaimana porang itu Dikembangkan di Madiun Karena Bapak Presiden Sudah pernah ke Madiun Dalam rangka melihat porang Termasuk ada pabrik Di sini Ini juga harus pendampingan Didorong Porang dengan produksi Yang bagus Itu bagaimana Petaninya harus Di Apa Diberikan edukasi Yang lebih Baik Lebih Apa Menyasar pada Kualitas Hasil produksi Kira-kira seperti itu Jadi didampingi Agar Kualitas dari hasil pertanian Para petani itu Bener-bener maksimal Begitu Pak ya Oke Nah kalau Pak Kuat nih Terkait dengan porang ini Pak Nah porang itu kan Semakin banyak Terkait harga Harga dari porang sendiri Dulu pas awal-awal porang booming Itu harganya tinggi sekali Nah sekarang harganya Mungkin bisa bilang turun Itu Sebenarnya apa sih Pak Pengaruhnya Pak Atau bagaimana sih Pengawasannya dari DPRD Kalau Terkait dengan harga ya Ini kan tetap hukum pasar Hukum pasar tadi begitu Pak ya Iya jelas Enggak bisa Intervensi pemerintah Kalau di porang itu ya Kalau saya ya Oke Apa yang disampaikan Pak Muzionari Sudah benar Ada pendampingan Kualitas Iya Terus tidak menjual dengan mentah Dan sebagainya Supaya ada nilai tambah Oke Yang kedua Ada Kebedaan pemerintah ini Dalam bentuk Bantuan bibit Kan sudah berkurang kan Pemerintah sudah berencana Untuk membantu Dengan model Bantuan bibit Pendampingan Pengelolaan Pengelolaannya Bagaimana Kalau masalah harga Memang iya Memang kita sudah mencoba Ada beberapa solusi Kalau Penyerapan Korang ini Masih dari Satu perusahaan Ini memang Harga akan Dikendalikan Oke Monopoli kan Kita harapkan Memang investasi Inilah Kita cebakan Iklim investasi yang baik Supaya ada Investasi masuk Ada investor masuk Iya Kalau investasi Iklimnya sehat Kita Kalau Maduni itu Apa itu Sehat Untuk investasi Dan iklim Investasinya bagus Otomatis Investasi masuk kan Oke Bisa diporang Investor tidak takut Kalau kita gaduh Investor masih takut Nah Itu pasti Nah Inilah Ini sebenarnya Korang kan Daman dunia ya Benar Dunia pak Makanya nih Ini kita memang Memang harus Menciptakan iklim Investasi Iklim Kita sendiri nih Pencipta iklim Kalau di Maduni enggak Jadi pencipta iklim Yang sehat Ya Investor takut juga Benar Kasian petani-petani kita Sudah maksimal menanam Tapi ternyata harganya Anjlok juga tadi pak ya Jadi pendampingan Itu yang benar-benar Dibutuhkan oleh Masyarakat Dari pemerintah tadi pak ya Oke Yang terakhir pak Di segmen terakhir ini Di segmen satu Yang terakhir ini Mungkin Masukan dari DPND sendiri Apa sih pak Dari mungkin Dari sektor pertanian Pak Munjono Iya Dalam rangka Bagaimana pertanian Di Maduni itu Maksimal Memang Dinas terkait Harus Banyak ke lapangan Bagaimana Mendengarkan Aspirasinya Para petani Kelompok tani Yang semua Bergerak di bidang Pertani itu Di stakeholder Di pertani itu Digerakkan Untuk Ditampung Apa sih Maduni itu Yang harus Ditingkatkan Produksi pertanian Apa yang harus Dikerjakan itu Dinas terkait Harus sering Turun ke lapangan Jadi kalau Sudah dinas teknis Apalagi ini Urusannya Urusan Produksi pangan Itu harus Banyak Stakeholdernya Banyak komponen Di dinas pertanian Harus Ke bawah Membaca langsung Melihat langsung Apa Problemnya Jadi inventarisasi Masalah di lapangan Apa Terjadi Peningkatannya Kurang Harus ditingkatkan Dalam rangka Menjaga ketahanan pangan Menjaga lumbungan Kita bagaimana Meningkatkan Itu harus ada Tek-tek tertentu Yang dipegang Yang dikuasai oleh Binas pertanian Dalam mendukung Mendorong Kelompok tani Petani itu Bisa Berpetani Bayat Yang baik Jadi bisa Mengerjakan Lahan dengan baik Nanti produknya Tentu Ini tidak lepas Dari Bibit yang baik Kita juga harus Tidak hanya Unsur hara Yang dijaga Tapi bagaimana Benih yang baik Bagaimana Cara tanam Yang baik Termasuk Itu umurnya Berapa Minggu Itu harus tahu Sekian minggu Nanti Kalau sudah Melewat minggu ini Kita akan Lambat pupuk Dan sebagainya Itu juga harus Terjaga Harus Ada itungan Itu Itu fase-fase Yang penting Dalam rangka Bagaimana produksi Itu bisa maksimal Jadi kuncinya Tetap Dinas terkait Lebih banyak Di lapangan Oke Baik Kami akan Segera kembali Jadi tetaplah bersama kami Dalam cangkir Wakil Rakyat Tetaplah bersama kami